ya semuanya halo guys lagi berjumpa bersama saya Hamdan Sensei di channel saya Hamdan Sensei Alhamdulillah guys kita kembali berjumpa semuanya dalam kondisi sehat ya saya masih sedikit batuk ya sakit yang kemarin-kemarin masih ada sisa dikit Alhamdulillah nih sekarang turnamen sudah sudah berakhir kita bisa lihat saya sudah dapat hadiah utamanya triceratops gencu saya ada di Dominator ya ini sebelum saya lanjut saya mau kasih tahu dulu guys ini tadi sebelumnya saya tuh udah turun sebenarnya di Predator di ranking Predator ya Predator itu dibawahnya Dominator dan kemungkinan besar saya nggak dapat hadiah utamanya triceratops gencu karena ada beberapa masalah ya masalah kuota sama juga lagi jelek juga sinyalnya eh untung-untungnya tadi sekitar jam habis maghrib saya sempat-sempat mainin lagi gitu buat naikin lagi levelnya biar ya saya sekarang saya tetap ada di Dominator dapat hadiah utamanya tapi semua dinosaur saya kayak udah habis nih buat dimainin jadi nggak bisa mainin event nanti kayaknya oke guys kita langsung saja lihat hadiahnya seperti apa ya triceratops gencu kita klik sama-sama oke DNA duit gope lumayan makanan nah ini dia nih si triceratops gencu wow lumayan loyalty poinnya 1300 kita lihat penampakannya si triceratops gencu seperti apakah dia nah ini dia nih warnanya agak sedikit gelap ya kayak lumut gitu beda sama triceratops yang satu lagi yang bukan gencu yang gen pertamanya nah ini dia nih kita hatching ya guys wow ada apa aja nih beritanya hari ini battle for survival ini saya belum terbuka oh udah waduh saurus oke itu ya pemberitahuan hari ini nggak ada pemberitahuan lagi oke sip ini kita claim dulu karena udah finish turnamen dobinator leach oke guys kita akan apa namanya eh hatching si triceratops nya tapi ini masih ada setin taurus nya kita langsung cepetin aja ini gigi ini apa namanya karnotaurus saya belum sampai level level 40 bagi saya hatching biar jadi level 40 ke place sama juga dia jadi level 40 oke startnya dulu nah ini biarin gitu dulu aja ini apalagi bisa diklaim nih oh community event world project nggak ada lagi oh ini oh saya nggak ngeliat guys ada ini ini kayaknya misinya apa ini Unlocked at 6000 oh harus hatched dinosaurus ya harus hatching dinosaurus nya oke nah ini dia nih sekarang sekarang kita akan hatching si triceratops gentsu nya herbivores ya dia ya di belakang wah ini brachiosaurus wuhh lagi turun harganya guys wuhh lagi berdiskon harganya ini juga sama nih pasti nah si di sini sini sinoceratops mana triceratops gentsu nih gimana dia kok belum nongol-nongol juga jangan-jangan di paling belakang lagi loh kok kelewat apa saya loh kok gimana dia tuh masa ya kelewat sih ah di sini ternyata mungkin karena masih tulisan hatch gitu ya oke kita hatching ini yang pertama kita hatching berikutnya ini lagi ini dia herbivores paling belakang pasti nah ini dia harganya lumayan di atas si sinoceratops kalau level 40 nya dia darahnya 3.172-333 lumayan lah oke lagi diskonnya 6.000 harganya lagi kita hatching ini dia sip sekali lagi kita hatching si triceratops gentsu pas banget dia ada di sebelahnya sinoceratops nah ini dia triceratops gentsu sip oke sip nah sekarang semuanya sudah komplis yang empatnya saya hatching ginosaurus triceratops gentsu kan pas lagi event natal tuh ya kan semuanya dapat hadiah brachiosaurus kan akhirnya saya pakai momen itu untuk menjadikan brachiosaurus saya level 40 nah ini jadi brachiosaurus brachiosaurus saya udah level 40 guys kan kemarin kan ada hadiah dari dari event natal ya semua dapat brachiosaurus kayak semuanya tuh udah udah aja brachiosaurus brachiosaurus yang saya dapetin itu buat saya naikin levelnya kan tadi kan 30 ya level terakhir saya sekarang jadi level 40 ini brachiosaurus paling gede nih ya apa namanya ini yang seperti ini ya guys ya triceratops yang gents pertama sama gentsu tadi kan kalau yang gentsu warnanya kayak sedikit lumut gitu ya kayak lumutan gitu warnanya kalau yang pertama kayak gini ini yang 30 nya sebenernya hampir sama sama yang gentsu apa dibentuk kepalanya beda ya nah ini kalau udah 40 jadi kayak gitu nah ini juga waktu itu kan di loposaurus gentsu ya belum saya perlihatkan dengan jelas ini di loposaurus saya yang gentsu dia level 30 seperti ini bentuknya guys kayaknya game nya semakin hari semakin di update semakin bagus kualitas gambarnya ya kualitasnya bagus nih beda banget nih di loposaurus gentsu gambarnya nih kayak gini tuh yang gentsu terus gen yang pertama tuh beda nih ini kan seperti ini ya bentuknya yang gentsu kalau yang gen 1 dia agak sikit eh bukan ini mana tuh yang gen 1 ini dia jadi yang gen kedua itu dia lebih hampir realistis gitu loh karena dinosaurusnya mungkin sudah dipenbarui ya yang ketiga kurang ya dia jadi lebih kayak kartun masih realistris dengan gen 2 yu yu sama waktu itu kan saya dapat metri kantor dari kelas of titan kita lihat metri kantor seharusnya mainnya sangar dia ini warnanya coklat banget ditambah sangar segini seharus ini bisa di hybrid ya oh jadi metriakodon oke oke guys terimakasih karena sudah menonton mungkin itu saja kita tunggu nanti hacingan traceratops gen 2 nya jangan lupa di subscribe see you next time guys bye bye